Pemisahan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau PUIC dan Liga Muslim Dunia menyempakati pembentukan Forum MPR Sedunia Rabu 26 Oktober 2022. Selain itu, mereka pun menyempakati Deklarasi Bandung yang intinya kemanusiaan dan perdamaian abadi. Setelah melalui konferensi internasional selama 3 hari di kota Bandung, akhirnya 15 negara, Uni Parlemen, Negara-Negara, Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau PUIC dan Liga Muslim Dunia menyempakati pembentukan Forum MPR Sedunia Rabu 26 Oktober 2022. Selain itu, mereka pun menyempakati 7 poin dalam Deklarasi Bandung yang intinya kemanusiaan, perdamaian abadi, dan siap menghadapi berbagai tantangan mulai dari pandemi COVID-19, serta dampak perubahan iklim. Kita menyampaikan dan sempakati Deklarasi Bandung yang tadi saya menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan dan kemanusiaan dan kemanusiaan dan kemanusiaan dan kemanusiaan. Selain itu, kita juga salam bersama-sama siap menghadapi berbagai tantangan Pembicaraan dalam konferensi tersebut pun akan dilanjutkan melalui forum dalam tim kerja yang terdiri dari 9 negara. diantaranya Arab Saudi, Maroko, Mesir, Pakistan, hingga Palestina. Tadi sudah disepakati sejak dari Nualam, kita belum bahas dan menyepakati tidak lanjut daripada forum ini, harus ada dan melalui satu kelompok kerja atau tim kecil yang mempersiapkan segala yang terkait dengan ADARP, VK, BK, Sekretariatan, dan sudah tadi disepakati ada 9 negara yang menjadi tim kerja ini. Ada Indonesia, ada Maroko, ada Iran, ada Turki, ada Saudi Arabia, ada Majasair, juga ada Mesir, dan tentu dengan PASI. Perbincangan yang alot pun sempat mewarnai konferensi internasional tersebut terkait Palestina. Pihak MPR Republik Indonesia menegaskan tetap berkomitmen untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Budi Hartati, Bandung TV